Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai internet Tapi yang berkaitan dengan perkebunan tentunya Bapak Ibu sekalian Pemirsa Perkebunan biasanya Ini yang kita bicarakan perkebunan sawit Itu biasanya dibangun di daerah yang sangat melosok Oleh karena itu yang menjadi kendala Kalau tidak transportasi daerah adalah komunikasi Komunikasi dalam berbagai bentuknya Salah satunya adalah jaringan telepon mobile atau handphone Dan pendukungnya yaitu apa? Internet signal Oleh karena itu Ini menjadi salah satu kendala Perkembangan Di perkebunan Salah satunya di kelapa sawit Oleh karena itu Masalah-masalah yang dihadapi dengan Tidak adanya Jaringan internet ini Saling kait-mengkait Antara yang berkaitan dengan faktor produksi langsung Maupun komunikasi yang ada Baik varian-varian penggunaan dari internet Bahkan yang menjadi Masalah mencari SDM tenaga kerja Supaya Betah Tidak turn over Keluar masuk Adalah pertanyaannya Ada tidaknya Sinyal internet disitu Nah ini yang Menjadi Pertanyaan para tenaga kerja baru Misalnya ditempatkan di Pelosok Pak disana ada internet enggak? Kalau ada mereka mau Nah karena sekarang Jamannya Harus Yang ada internetnya Untuk kebutuhan yang lain-lain ya Ada Medsos dan lain sebagainya Sebagai Bentuknya Untuk kebutuhan Bekerja maupun Untuk hiburan Itulah kendala Di perkebunan Di daerah Remote area Yang itu adalah Keterjangkauan dari internet Oleh karena itu Di minggu ini ada berita Yang Apa ya Trending Yaitu dengan Di Di resmikannya Operator Internet Starlink Dari belakang ini Yang Di Bali Yang di Resmikan Starlink di Indonesia Oleh Langsung Oleh Elon Musk Jadi Ini Menjadi Apa Baru Operator internet Di Indonesia Nah ini Apa hubungannya Dengan perkebunan ini Ini menjadi Sangat erat Karena Kalau kita Berbicara internet Sampai saat ini Terjadi Masalah Karena apa Internet yang sekarang ada Itu baik Menggunakan Kabel serat Optik Maupun BTS BTS yang ada Itu masih Kurang bisa Menjangkau Daerah-daerah Yang terpencil Sehingga Tidak bisa Termasuk Perkebunan Tadi ya Perkebunan Salit Salah satu Oleh Oleh karena itu Dengan adanya Starlink Ini tentunya Kita ikut Senang ya Bahwa Kendala-kendala Di atas Tadi Di perkebunan Sekarang menjadi Tidak masalah Tidak masalah Kenapa Starlink ini Dengan menggunakan Cara Paradigma yang baru Tadi tidak menggunakan Serat optik Jaringan serat optik Di darat Kemudian BTS Tetapi dengan menggunakan Satelit Nah Jadi Satelitnya ini Beda dengan yang Dahulu Yang punya Starlink ini Adalah di Posisi Rendah Di LAO Low Earth Orbit Jadi Posisi Satelitnya Itu jaraknya Dari Bumi Permukaan Bumi Itu adalah Sekitar 550 Kilometer Sampai 1200 Ini yang Paling rendah Di atasnya Kan ada MAO Medium Orbit Kemudian yang Di atasnya lagi Yang zaman dulu Satelit-satelit Zaman dulu Dengan jarak 36.000 Kilometer Itu di posisi Apa namanya Geostationary Orbit Nah Dia Stationary Jadi kalau Untuk menjangkau Bumi Di jarak yang jauh Tadi Tembakannya Karena jauh Bisa menjangkau Dengan cukup Tiga Satelit Tetapi Dengan Starlink LIO Tadi Membutuhkan Ribuan Satelit Tetapi Karena lebih Dekat Makanya Bisa Lebih Jelas Lebih Cepat Data-data Yang Diberikan Ini Kelebihannya Dan Bisa Menjangkau Ini yang penting Bisa Menjangkau Daerah-daerah Yang Terpencil Nah Sebenarnya Teknologi ini Sudah dimulai Tahun 2015 Tapi sebelumnya Itu teknologi-teknologi Ini Sudah dipakai Di ATM Telepon Satelit Kemudian di Kapal-kapal Kenapa bisa Mempunyai internet Itu ya Karena ini Tapi waktu itu Masih Terbatas Nah Sekarang Masyarakat Sudah Bisa Menggunakan Ini Semua Jadi Di daerah Terpencil Pun Sekarang Bisa Mengakses internet Dengan Cepat Dengan Bagus Nah Jadi ini Apanya Bisa sampai 350 MBBS Ini sangat Tentunya Sangat Kencang Rata-rata Di Indonesia Sekitar 21 25 MBBS Ini Sangat Luar Biasa Jadi Nanti Di daerah Terpencil Tidak Masalah Di perkebunan Itu ada Akses internet Meskipun Ini Tarifnya Agak Lebih Mahal Sedikit Yaitu Tarif Untuk Yang Residensial Sekitar 700-an Ribu Kemudian Untuk Jelajah Lain Lagi Kemudian Untuk Yang Kapal-kapal Itu Lain Lagi Jadi Beda-beda Tarifnya Mungkin Segmentnya Juga Berbeda Jadi Sekarang Ini Tentunya Akan Juga Membuka Peluang Bagi Daerah-daerah Yang selama Ini Sulit Mendapatkan Sinyal Mendapatkan Internet Dan sebagainya Dengan Sekarang Ini Dengan Mudah Mendapatkan Itu Dengan Kedatangan Starlink Di Indonesia Ini 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 Terbukti Starlink Ini Kemarin Kebetulan Digunakan Di Ukraina Untuk Tapi Digunakan Untuk Orang Jadi Silahkan Bisa Mencoba Di Daerah Terkencil Bisa Membantu Ekonomi Dan Masyarakat Yang selama Kesulitan Internet Menjadi Bisa Bisa Menjadi Dan Orang Terkencil Bisa Menjadi Youtuber Juga Jadi Bisa Yang lain Bisa Jualan Online Juga Bisa Demikian Pemirsa Mudah-mudahan Ini Memberikan Informasi Bagi Semua Di Daerah Terkencil Terutama Di Perkebunan 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 Sawit Pada Khususin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih